klik mulai ya oke kita tunggu terlebih dahulu ya untuk masuk disini sama ya temen ya user id atau password yang anda masukkan salah, access menu lupa password di aplikasi mandro online untuk mendapatkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali bersama saya fake project continue masih bersama saya tentunya yang mengulas seputar tutorial, internet, aplikasi dan masih banyak lagi informasi menarik lainnya yang mudah-mudahan bermanfaat dan bisa membantu teman-teman semua dari beberapa hal yang mungkin belum teman-teman ketahui, amin oke sebelum masuk ke dalam tutorialnya jangan lupa like, komen, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar supaya mendukung channel ini tetap update setiap hari dan tentunya membuat saya lebih bersemangat kembali membuat beberapa konten yang lebih bermanfaat lainnya oke di kesempatan kali ini sekarang saya akan membahas kembali seputar tutorial internet dan seperti pada judul kali ini sekarang saya akan membahas tentang cara bagaimana mendaftar mandiri online melalui ponsel nah buat teman-teman yang memang masih kebingungan untuk cara mendaftar rekening mandiri atau menggunakan mandiri online sebagai aktifasi atau internet banking ya kita langsung masuk aja ke dalam tutorialnya dan disini saya menggunakan browser dari google chrome untuk cara pendaftarannya yep sekarang saya sudah masuk ke mandiri online melalui browser ya teman-teman untuk caranya mudah silahkan teman-teman bisa cari saja mandiri online melalui share pencarian google kemudian klik saja untuk mandiri online ya dan disini kita akan dialihkan ke halaman seperti ini jadi seperti ini teman-teman ya jadi sebelumnya untuk tahun 2016 saya telah mendaftar untuk rekening mandiri online karena saya pengguna setia mandiri jadi sebelumnya saya sudah pernah mendaftar mandiri menggunakan atau dengan cara melalui ponsel ya jadi untuk sekarang terbarunya 2020 kita sudah tidak bisa menggunakan untuk verifikasi atau pendaftaran akun mandiri online nah buat teman-teman yang masih kurang percaya silahkan bisa dilihat atau melalui beberapa step by step dari tutorial teman-teman youtube lainnya dan mudah-mudahan jika teman-teman bisa atau mendaftar di rekening atau mendaftar di mandiri online melalui hp ya namun untuk pastinya tidak bisa ya teman-teman ya untuk bisanya kalian harus bisa atau mendaftar ke melalui cabang seperti di tempat-tempat atau tempat pengambilan uang ya seperti itu ya nah disitu nanti teman-teman akan mendapatkan atau melihat seperti memasukkan kartu kemudian teman-teman akan melihat untuk beberapa menu seperti memasukkan nomor ponsel ya seperti itu ya teman-teman ya namun itu tidak menjamin untuk aktifasi berhasil ya teman-teman ya jadi untuk saran saya karena disini untuk pengalaman saya kemarin saya baru saja untuk mendapatkan pengalaman rekening atau mandiri online saya sudah di ban ya karena mungkin entah kenapa saya juga tidak mengerti ya teman-teman ya oke disini saya akan mencoba mencontohkan disini saya akan menggunakan mandiri online saya ya disini saya menggunakan atau memasukkan username kemudian memasukkan password oke ya disini saya sudah masukkan username dan password kemudian klik masuk ya biar teman-teman bisa melihat yep oke disini sudah dimengerti user id atau password yang anda masukkan salah akses menu lupa password di mandiri online untuk mendapatkan kembali akses akun anda jadi sebelumnya seperti ini buat pengalaman teman-teman saja saya sering sekali menggunakan aplikasi mandiri online untuk beraktifitas seperti mengirim dana atau mentransfer dari penjualan atau pembelian online ya teman-teman ya namun entah mengapa saya juga masih kebingungan untuk mandiri ini sangat fatal sekali dan untuk nomor phone selesai ya sebelumnya ini saya di ban karena terdeteksi mungkin terlalu banyak keluar masuk ke aplikasi ya jadi untuk kata sandinya saya sudah di ban untuk kata sandi dan saya harus memasukkan untuk dikit dari kartu rekening bank oke jadi sebelumnya saya sudah memasukkan dikit dari rekening banknya untuk expired dan lain sebagainya saya sudah memasukkan dan berhasil memperbarui untuk kata sandinya namun alhasil di kemudian hari saya mendapatkan notifikasi untuk ban atau pembelokiran dari nomor ponsel mandiri online ya entah saya juga masih bingung ya teman-teman ya karena untuk rekening ini sangat fatal sekali jadi buat teman-teman yang belum pernah atau mendaftar di rekening atau mandiri online harap berhati-hati juga untuk saran saya saja jika teman-teman masih atau belum pernah menggunakan mandiri online teman-teman langsung saja datang saja ke cabang mandiri terdekat ya itu untuk lebih menjaga supaya akun teman-teman lebih aman ya atau supaya menghindari dari pembelokiran akun mandiri online dan itu tentu lebih memperipet ya urusannya itu nanti teman-teman harus menggunakan KTP atau membawa kaka dan surat perizinan lainnya ya untuk saran saya seperti itu saja jadi untuk tutorial bagaimana cara mendaftar mandiri online melalui HP itu tidak bisa ya teman-teman ya untuk saran saja teman-teman bisa datang saja ke cabang mandiri oke saya akan coba kembali untuk masuk ke mandiri online saya ya jadi sekarang saya masih di blokir ya teman-teman karena belum sempat ke cabang mandiri terdekat oke kemudian saya akan memasukkan passwordnya oke jadi sekarang saya sudah memasukkan untuk kata sandinya disini saya akan mengklik mulai ya oke kita tunggu terlebih dahulu ya untuk masuk disini sama ya teman-teman ya user ID atau password yang Anda masukkan salah akses menu lupa password di aplikasi mandiri online untuk mendapatkan notifikasi nah jadi berhubung saya tidak bisa merecord untuk aplikasinya jadi untuk aplikasinya itu dilarang merecord dan menscreenshot ya jadi saya kesulitan untuk memberikan tutorial atau beberapa informasi ke teman-teman semua jadi untuk pesan saya jika teman-teman ingin menggunakan mandiri online untuk mempermudah seperti bertransaksi membeli punsal dan mentransfer uang ke teman atau saudara saran saya silakan teman-teman bisa datang saja ke cabang itu sebentar banget kok teman-teman kalian hanya perlu menyediakan nomor ponsel kemudian KTP itu saja nanti untuk nomor ponsel teman-teman serahkan saja ke pengurus atau si center ya office center ya teman-teman ya entah saya lupa itu ya pokoknya office di situ nanti akan diaktivasi untuk nomor ponsel teman-teman dan kemudian setelah mengaktivasi nanti silakan teman-teman di tempat juga disuruh untuk mendownload untuk mandiri online dan kemudian nanti akan diarahkan untuk memasukkan username ke nomor atau password juga dan seperti saja mungkin untuk tutorial kali ini jika memang ini memang bermanfaat informasinya buat teman-teman terima kasih namun jika teman-teman tidak suka untuk video ini juga tidak apa-apa ya teman-teman ya karena ini fakta dari apa yang saya dapatkan atau seperti pengalaman untuk pengguna dari mobil banking internet mandiri online sekarang jadi mungkin kurang lebihnya hanya saya berusaha untuk video kali ini semoga informasinya bermanfaat sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya bye-bye bye-bye